Halo, masih bersama saya Ruri Sambiever, analis dari Puncak Titlis di Switzerland. Jadi dalam verbal behavior, kemampuan dasar apa yang anak harus miliki sebelum kita lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Yang pertama adalah kemampuan meminta barang atau men. Kemudian, yaitu kemampuan melebel barang atau men. Selain itu, anak juga perlu kemampuan untuk mengikuti perintah dasar, sederhana. Dan kemudian juga anak perlu memiliki kemampuan untuk imitasi. Karena anak tipikal belajar dari imitasi. Sementara beberapa anak dengan autisme tidak memiliki ini. Kemudian ada juga kemampuan untuk matching to sample, matching gambar ke gambar, gambar ke benda atau benda ke benda. Selain itu juga ada kemampuan, jangan dilupakan, yang sering dilupakan orang adalah kemampuan bermain dan bermain sosial. Karena ini sangat penting sebagai jembatan anak berinteraksi dengan dunia luar. Oke, untuk melihat lebih jauh tentang cara-caranya, coba simak di FB Group dan website saya. Salam Aba! Selamat menikmati! Selamat menikmati!